Terima kasih Tuhan engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun Di penghujungnya selalu mengecewakan Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun Kecuali kepadamu saja wahai Tuhan Cinta ini kupersembahkan Aku akan selalu bersamamu Sekalipun rambutmu sudah putih Sesungguhnya luka yang paling menyakitkan wahai kekasihku Adalah bukan luka yang belangnya terlihat di wajahku Tetapi luka yang bekasnya tertinggal di hatiku Sehingga tidak ada orang lain yang tahu Apa yang pernah engkau ucapkan di hadapanku Merupakan ucapan yang paling buruk Ketika engkau dengan sengaja ingin meninggalkan diriku Mencari alasan dengan mengetahkan kepadaku Seharusnya engkau Kau mendapatkan perempuan yang lebih cantik Dan pecundang Supaya aku Untuk mempertahankan Tetapi Ternyata membuat aku punya kekuatan untuk berubah Tetapi juga terkadang muncul hasrat untuk beli pil tidur Supaya aku tidak berpikir tentang apapun Dan lalu aku akan tertidur lelap Akan tetapi Niatku seperti itu aku batalkan Karena akhirnya aku tersadar Bahwa tidak ada jalan lain Kecuali aku menyerah kepada keputusan Tuhanku Adalah yang terbaik untuk diriku Aku pun percaya Barangkali itu yang terbaik untuk diriku Ada seorang guru spiritualku Dengan sangat tulus memberikan nasihat kepadaku Jangan pernah berputus asa Menyesali kesedihan yang menimpa dirimu Atau kesulitan yang melilit tubuhmu Nanti pada suatu hari Engkau akan tersadar Bahwa yang terjadi atas dirimu Itulah yang terbaik untuk dirimu Atau mungkin juga Kembali semua kesalahan itu atas diriku sendiri Karena aku kurang rajin menyiram pohon mawarku Sehingga Lalu secara diam-diam Ada orang lain yang ikut Menyiraminya Bila engkau berkenan Mendengarkan nasihatku Maka dengarlah Apabila tidak berkenan Dengarkan saja Apa adanya Tidak semua Orang yang tersenyum di hadapanmu Itu mencintai dirimu Orang yang batinnya hasut dan dengki Juga selalu tersenyum di hadapanmu Hari selalu berganti dan selalu datang lagi Tetapi tidak mungkin mengganti apa yang sudah hilang Dan mengembalikan yang sudah diambil Coba pikirkan sekali lagi Satu hari itu 24 jam dan 1 jam 60 menit Sedangkan satu menit itu 60 detik Tetapi satu menit penantian adalah 70 detak jantung Yang keras menggelegar Seperti palu bodem memukul ubun-ubun Aku telah banyak belajar dari kehidupan ini Wahai kekasihku Bahwa kebahagiaan itu Baru akan dapat dicapai Apabila kita sudah mengerti Bahwa kesedihan itu Tidak membawa manfaat apapun Jadi Sebaiknya Aku harus selalu tersenyum dengan siapapun Ketika engkau mengatakan keputusan seperti itu Engkau katakan sambil menangis Itu artinya sangat serius Karena kata-kata yang terlontar sambil menangis itu Pasti sangat jujur Walhasil Begini sajalah wahai kekasihku Ternyata pelana yang terbuat dari emas itu Tidak akan merubah keledai menjadi kuda Malah justru karena pelana terbuat dari emas Sehingga punggung keledai jadi terluka Kemudian luka itu mudah sembuh sekalipun meninggalkan belang Tetapi Luka yang tidak pernah sembuh adalah luka di hati Akibat dikecewakan oleh orang yang sangat dicintai Dan telah diberikan pengorbanan Walau bagaimanapun aku masih akan menunggu Barangkali Engkau akan merubah keputusanmu Sekalipun waktunya terlalu lama Karena biasanya sesuatu yang indah itu Datangnya agak sedikit terlambat Ada pun ketika nanti Ternyata bukan nasibku untuk hidup bersamamu Tetapi yang penting untukku Engkau catat adalah Bahwa aku benar-benar mencintaimu Di samping itu juga Aku tidak mau bersaing dengan orang yang mungkin pernah ikut menyirami pohon mawarku Supaya aku tersingkir jauh Malah justru aku berikan kesempatan seluas-luasnya Karena aku yakin bahwa orang yang benar-benar mencintaiku Tidak mungkin akan meninggalkan diriku Lalu apa artinya Aku mendapatkan seseorang Tetapi orang itu tidak mencintaiku Kalau memang engkau punya kerinduan Tentu akan tetap bersamaku Bila memang mencintaiku Tentu akan bercerita dan berterus terang Apa sesungguhnya yang telah terjadi Seandainya engkau menyimpan kemesraan di dalam hatimu Pasti engkau akan segera datang kepadaku Itu sajalah kira-kira Sangat mudah dipahami Dan tidak perlu mikir panjang Hanya saja aku memprediksi Wahai kekasihku Nanti bakal terjadi suatu hari Aku tidak akan berlama-lama Memagut kesedihan ini Dan lalu aku akan mampu dapat berdiri Tegak kembali seperti semula Seperti engkau ketahui sendiri Wahai kekasihku Sifat asliku seperti apa Sejak dahulu Ketika aku jatuh cinta kepadamu Aku tidak banyak bercerita Tentang cintaku kepada dirimu Aku tidak pernah mengulang-ulang Rayuan gombal di hadapanmu Tetapi Aku biarkan engkau melihat sendiri Betapa Aku Mencintai Mungkin ada satu cara yang sangat sederhana Bagaimana kita Membahagiakan diri kita Yaitu Dengan belajar menikmati Apa saja yang kita lihat Seperti yang remeh Sederhana Biasa Dan mungkin terlihat Tidak ada arti Namun kemudian Suatu ketika Kita melihat ke masa lalu kita Ternyata Nanti kita akan Tersadar Yang terlihat Kecil Ternyata Besar Sekalipun aku Sekalipun aku merasa terpukul Wahai kekasihku Tetapi aku Tidak bisa Bereaksi Keras Terhadapmu Yang bisa aku lakukan Hanya berpura-pura Tidak punya Keinginan Untuk Menyakiti Hatimu Bagiku Tidak terlalu penting Bagaimana Orang lain Melihat diriku Tetapi Yang paling penting Adalah Pertama Bagaimana Aku Melihat diriku Sendiri Lalu Kedua Bagaimana Engkau Melihat Diriku Akan tetapi Kendatipun demikian Selagi Engkau Sudah bukan lagi Engkau yang dulu Maka Sebaliknya Engkau Juga Jangan Banyak Berharap Aku Sekarang Masih Seperti Yang dulu Makna Kesendirian itu Wahai Kekasihku Tidak selalu Berarti Kita Sendirian Tidak ada Orang lain Tetapi Pada suatu saat Kita merasa Kesepian Tidak ada Yang memperhatikan Diri kita Dan tidak ada Yang mau Mengerti Sekalipun Di sekitar kita Banyak Orang Itulah Makna Kesendirian Yang sesungguhnya Termasuk Juga Rasa Tersiksa Tidak selalu Ada orang Yang memukuli Badan kita Termasuk Dalam kategori Siksa Ketika Ketika ada Seseorang Yang bukan Menjadi Nasibku Juga bukan Takdirku Tetapi Dia Menetap Di hatiku Nanti Apapun Apapun Yang sudah Terlewati Akan Menjadi Kenangan Lalu Setelah Menjadi Kenangan Semuanya Menjadi Indah Sekalipun Wajah-wajah Makhluk Dalam Kenangan Itu Sudah Tidak Cantik Lagi Di tengah Aku Sedang Menuturkan Segala Kesedihan Hatiku Tiba-tiba Engkau Mengucurkan Air Mata Yang Deras Sekali Terkadang Engkau Hapus Dengan Telapak Tanganmu Dan Terkadang Engkau Hapus Dengan Lengan Bajumu Aku Berpura-pura Tidak peduli Dengan Tangisanmu Aku Terus Bercerita Dengan Kesedihan Kesedihan Hatiku Banyak Sekali Wahai Kekasihku Orang Pergi Menjauh Bukan Disebabkan Karena Adanya Kebencian Melainkan Karena Adanya Keterpaksaan Dan Banyak Orang Yang Berubah Bukan Karena Kesiasiaan Melainkan Karena Terlalu Sakit Ketika 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 Orang Yang Engkau Cintai Wahai Kekasihku Sudah Tidak Lagi Mau Berbicara Hanya Tutup Mulut Saja Maka Hatimu Tidak Akan Pernah Berhenti Untuk Terus Pasang Telinga Ingin Mendengarkan Suara Hati Yang Sesungguhnya Karena Cinta itu Tidak Perlu Diucapkan Dan Tidak Perlu Diceritakan Air Matamu Semakin Deras Mengalir Aku Pun Terus Berbicara Sampai Akhirnya Dengan Tidak Sadar Memikik Dengan Suara Yang Amat Keras Sekali Sebetulnya Aku Hanya Cemburu Kepadamu Jadi Engkau Ketakutan Barangkali Aku Pergi Meninggalkan Dirimu Tanya Aku Selanjutnya Dan Engkau Mengangguk Sehingga Membuat Air Matamu Jatuh Ketan Keterangkan Lebih Lanjut Bahwa Cemburu Itu Dapat Aku Mengerti Hanya Rasa Takut Kehilangan Bukan Kecurigaan Dan Tuduhan Gara-garanya Sangat Sepele Sekali Hanya Karena Temanmu Yang Cantik Jelita Bermanja-manja Di hadapanku Dan Aku Membiarkannya Kutarik Engkau Duduk Di Sampingku Sambil Kupeluk Lalu Kubisikan Di Telingamu Tidak Mungkin Aku Meninggalkan Dirimu Sekalipun Nanti Setelah Wajahmu Tidak Cantik Lagi Dan Remukmu Sudah Putih Semua Engkau Engkau Menjawab Sambil Memeluku Terat-terat Akan Kurawat Dirimu Dan Akanku Menjakan Sekalipun Punggungmu Sudah Terbungku Mendadak Suasana Hening Menjadi Pecah Dengan Gelak Tawa Dari Menangis Terseduh Seduh Menjadi Tertawa Terbahak Bahak Inramayu 22 Agustus 2021 Abdul Syakur Yasyin Terima kasih